Jelas ya pelapornya adalah Bapak Rudiana, ya itu dimana kita tahu itu adalah ayah almarhum Eki, ya seperti itu. Jadi sejauh ini kita masih mencari dan masih terus mau berkomunikasi dengan Bapak Rudiana, tapi Bapak Rudiana masih menutup akses. Ini humpung ada di media, ya kami meminta supaya Bapak Rudiana muncul, supaya ini menjadi terang-benderang, karena pelapornya beliau. Pelapornya beliau lho, bukan kami, bukan keluarga Vina. Bapak baru menguak teka-teki dibalik kasus pembunuhan Vina Cirebon. Baru terungkap, ternyata pelapor kasus Vina Cirebon Ibtur Rudiana, tapi kini ayah Eki tersebut selalu menghindar. Tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mengungkap bahwa sosok yang melaporkan terkait kasus kematian kliennya adalah ayah dari Muhammad Rizky alias Eki, yaitu Ibtur Rudiana. Seperti diketahui, Eki juga merupakan salah satu korban dalam presiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam itu. Adapun hal itu diungkapkan salah satu tim kuasa hukum Vina, yaitu Dewi Intan dalam jumpa pers yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Minggu 26 Mei 2024 malam. Jelas siap lapornya adalah Bapak Rudiana, itu kita tahu adalah ayah dari Almarhum Eki, kata Dewi Intan kepada wartawan. Sejauh ini dikatakan Intan bahwa pihaknya juga tengah berupaya mencari dan hendak berkomunikasi dengan Rudiana, namun hal itu urung terjadi lantaran yang bersangkutan masih menutup akses komunikasi. Kami meminta Bapak Rudiana muncul supaya ini terang-benderang, karena lapornya adalah beliau bukan keluarga Vina, jelas Intan. Meski begitu, Intan tak merinci perihal pernyataannya yang menyebut bahwa Rudiana merupakan sosok lapor atas kasus kematian Vina tersebut. Dalam kesempatan itu, dirinya hanya meminta agar Rudiana muncul ke publik dan memberikan kesaksian perihal apa saja yang terjadi pada saat peristiwa kematian Vina, sehingga tidak membelundur kemana-mana. Ayah Almarhum Eki muncul memberikan statement apa yang terjadi pada tahun itu, bungkasnya. Terkait kasus ini sebelumnya, tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mengaku tak percaya dengan keputusan Polda Jawa Barat yang menyadakan dua tersangka yang kini berstatus daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan kliennya. Terlebih dijelaskan kuasa hukum keluarga Vina, Putri Mayarumanti, bahwa munculnya dua DPO ke dalam kasus pembunuhan Vina itu sebelumnya juga telah diputuskan dalam proses di pengadilan negeri Cirebon. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.